Halo teman-teman apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya channel Alvan Azai Dimana di video ini saya akan memberitahu kepada teman semuanya Syarat dan cara mengajuan pinjaman kur tanpa anggunan di bank mandiri Kita masih membicarakan seputaran kur Dimana pinjaman kur ini di setiap bank-bank BUMN Itu kan ada kuotanya yang diberikan pemerintah Dan di bank mandiri ini kuota pinjaman kur di atas 50 juta Itu sudah kehabisan kita, sudah kehabisan kuota Jadi kuota yang tersedia itu sekarang ini di bank mandiri kur 50 juta ke bawah 50 juta ke bawah ini pinjaman tanpa anggunan Ataupun tidak berkisar akan anggunan di pinjaman di bawah 50 juta ini Apakah kita mengajuan kur tanpa anggunan ini langsung bisa 50 juta Untuk bagi pemula pinjam kur Sarap pengajuan pinjaman kur ini sama seperti biasa Dimana usia minimal 21 tahun Menikah ataupun belum menikah Dan memiliki usaha Jika belum menikah Seperti biasa yang sudah saya bilang sebelumnya Minta surat keterangan belum menikah dari RT dan RW Foto kopi KK, KTP Bawa aslinya juga Surat izin usaha Pas foto 4x6 2 lembar Dan MPWP Dan buat yang sudah menikah Sama KK, KTP Surat izin usaha Pas foto 4x6 Dan surat nikah Dan MPWP Itu buat yang sudah menikah Lantas apakah kita bisa mengajukan pinjaman Langsung 50 juta Pinjaman tanpa anggunan ini Nah itu nanti tergantung penilaian bank lagi Misalnya kayak teman-teman Memiliki usaha Sudah berjalan 6 bulan Ataupun sudah setahun Tapi teman-teman belum Pernah Mengajukan pinjaman dimanapun Atau belum pernah Mengajukan pinjaman Di bank lain Atau di Di finance-finance lain Numpah sama sekali Apakah itu bisa mengajukan pinjaman Langsung 50 juta Atau 30 juta Nah itu Tergantung penilaian bank lagi Dan bagaimana cara bank itu menilainya Seperti ini teman-teman Misalnya teman-teman ini belum pernah Menjab sama sekali di bank lain Belum pernah berhutang Di saat nanti teman-teman Mengajukan pinjaman Tanpa anggunan di bank Langsung Mengajukan pinjaman 50 juta Itu kan bank kan nantikan Sebelum pas pengajuan Dia ngecek BI-checking dulu Begitu ngecek BI-checking Teman-teman Dilihat disitu data-datanya Belum pernah berhutang sama-sama sekali Belum pernah berhutang sama sekali Itu bank belum berani Biasanya langsung ngasih 50 juta Karena belum pernah berhutang Kenapa Ya karena Belum Terbaca wataknya Karena BI-checking ini kan Untuk membaca Untuk melihat Tanggung jawab Nasabah itu sendiri Soal pinjaman Jadi caranya bagaimana Agar bisa Pinjam 50 juta Biasanya bank itu hanya Memberikan Pinjaman percobaan Biasanya Biasanya itu 10 juta Anggaplah itu pinjaman Perkenalan Di situ nanti Bang akan melihat dulu Apakah Teman-teman lancar Untuk membayarnya Jadi saya sarankan Buat teman-teman Kalau teman-teman Mengajukan 50 juta Nanti bang Mengasih hanya 10 juta Itu teman-teman Ambil aja Itu Karena Itu pinjaman Perkenalan Biasanya Karena teman-teman Belum pernah berhutang Di tempat lain Saya sarankan Itu teman-teman Ambil aja Ambil dengan waktu singkat Misalnya setahun saja Setahun Nanti sudah berjalan 6 bulan Itu orang bank Biasanya menilai Selama 6 bulan Setengah dari Bulan angsuran kita Selama 6 bulan itu Bang akan menilai Bagaimana Nasabah ini Nasabah ini Cara membayarnya Bila perlu Teman-teman Membayarnya Sebelum Jatuh tanggal tempoh Misalnya Tanggal jatuh tempohnya Misalnya Anggap tanggal 20 Teman-teman Membayarnya Di tanggal 19 Atau per 18 Sudah teman-teman Setorkan ke rekening Selama 6 bulan Seperti itu Terus Itu bang akan menilai Wah ini orang ini Bagus nih Membayarnya Setelah 6 bulan itu tersebut Dilihat kelancaran Teman-teman Membayar Itu biasanya Orang bank Menelpon Dan menawarkan lagi Penambahan pinjaman Itu bisa naik limit Karena Teman-teman Pembayarnya bagus Terus Tumbul pertanyaan Kenapa Seperti itu Saya tidak pernah Berhutang Bay checking saya bersih Dan saya tidak pernah berhutang Kenapa cuma dapatnya 10 juta Jadi kan Karena bank itu menilai dari bay checking Bay checking itu sama dengan kita menilai watak seseorang Masih mendingan orang yang sudah pernah berhutang Yang historinya nampak di bay checking Misalnya sudah menuju pinjaman sebelumnya di tempat bank lain Di bank misalnya Di finance misalnya Atau di leasing-leasing lain Atau yang Pinjaman-pinjaman online Yang sudah terdaftar di OJK Tapi Dia lancar semua itu membayar Itu kan tercatat di history bay checking Atau pun slik Itu bank Sudah bisa menilai Oh ini orang ini sebelumnya sudah banyak berhutang Tapi Pembayarnya lancar Tidak pernah terlaksama sekali Malah disitu bank Lebih mudah menilai seseorang Jadi kalau Posisi seperti itu Biasanya kalau mengajukan pinjaman langsung 50 juta Itu biasanya langsung dikasih Karena terlihat dari historynya Dia berhutang Lancar Sudah kelihatan Dia pernah minjam dimana saja disitu Di story bay checking Tidak pernah terlaksama sekali Beda halnya Kalau orang yang belum pernah berhutang sama sekali Disitu tidak ada kelihatan storynya Kita tidak bisa baca Bahwa orang ini seperti apa Kalau nanti Kalau sendirian kita kasih minjam banyak Ujung-ujungnya tidak bisa bayar Gitu kan Jadi makanya Kalau teman-teman yang belum pernah berhutang sama sekali Itu bank biasanya Tidak langsung kasih banyak pinjamannya Kalau walaupun teman-teman Ngajukan yang itu 50 juta 30 juta Itu biasanya bank akan memberikan Pinjaman percobaan 10 juta dulu Yang seperti saya bilang tadi Dan diusahakan lancar pembayarannya Nanti kan sudah 6 bulan Setengah dari angsuran itu Nanti kan ada penambahan limit Penambahan limit Untuk minjam lagi Jadi Nanti penambahan limit itu Ya teman-teman Nanti Kalau bisa Penambahan limit ini Jangan terlalu besar juga Dari 10 juta teman-teman minjam Sudah terbayar setengah angsuran 6 bulan Dari 10 ke 20 Dan seterusnya nanti Keatasnya Jika bagus itu Peminjamannya Akan lebih besar lagi Limitnya nanti dapat dari bank Gitu teman-teman Baiklah teman-teman Sampai disini dulu Video singkat ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Jika bermanfaat Jangan lupa memberikan like Dan subscribe Belum perlu di share Jika teman-teman Masih membutuhkan pertanyaan Atau masih kurang jelas Dengan Penjelasan saya Teman-teman bisa Tanyakan saja di komentar Terima kasih semuanya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih